Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak siapa? Ratusan korban penipuan investasi Bodong Sininsi yang mendatangi salah satu perusahaan trading investasi di kawasan Pagedangan BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan membawa spanduk para member robot trading ini melakukan operasi di depan kantor perusahaan trading tersebut. Aksi yang dijaga ketat dari pihak kepolisian Tangsel berjalan damai. Sumpah terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dengan perwakilan dari perusahaan lantaran pengunjuk rasa tidak bisa menemui pimpinan perusahaan tersebut. Trading robot dengan nama Platformnet89 diduga telah melakukan penipuan kepada para membernya, nominal dari member yang telah menginvestasikan bervariasi, mulai dari jutaan rupiah hingga miliaran rupiah, dengan total kerugian hingga 300 miliar rupiah dari total member. Artinya itu bisa lebih cepat, tapi sudah hampir 8 bulan. Nggak ada kejelasan. Ada pun yang kalau terima itu yang kecil-kecil aja dibayar. Kita hanya boleh withdraw itu 500 dolar maksimal. Per sekali WD. Kalau blok. Jadi kemudian dari pihak PTSMI atau T8-9 ini menghentikan tradingnya. Menghentikan tradingnya namun tidak ada kepastian untuk member-member kami. Tidak ada kepastian sehingga kami menunggu, sudah 8 bulan kami menunggu apa gitu loh. Bagaimana dengan uang-uang kami? Kok tidak diperbalikan? Itu aja sih. Para member ini berencana akan melakukan aksi yang sama bahkan lebih besar lagi. Sebelum melakukan aksi ini, pihak perusahaan telah dilaporkan ke Baras Krimabes Polri. Sementara itu, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Sulawesi Selatan meringkus 4 orang pelaku judi online asal Makassar dan Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Kini polisi mengamankan 4 pelaku dan sekaligus penyedia chip Hings Domino untuk judi online. Dari 4 pelaku yang diamankan tersebut, satu pelaku diantaranya adalah Bandar Judi Togel atau Kupon Putih Jaringan Singapura dan Malaysia. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sampai jumpa di Sampai jumpa di